Terima kasih. 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 Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Dan kita akan melihat ini dari empat headings yang pertama adalah the meaning of legalism karena ini berbicara mengenai legalisme. Terima kasih. 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 So, Terima kasih. Terima kasih. menges. Terima kasih. 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 Hanyalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus. Pada waktu Kristus sudah datang. Maka semua itu menjadi sesuatu yang tidak lagi perlu kita lakukan. Untuk mendapat perkenaan Allah. Untuk diselamatkan oleh Allah. Penulis Ibrani pasal 10 ad 1 mengatakan dengan sangat jelas. Bahwa the law is only a shadow. Hukum seremonial itu hanyalah bayang-bayang dari hal-hal yang baik yang akan datang. Tapi bukan realita itu sendiri. Karena realitanya adalah Kristus. Dan dia sudah datang. Sudah gereja sepanjang zaman itu selalu membuat banyak peraturan-peraturan. Banyak extra biblical rules. Ya misalnya apa? Misalnya jangan minum alkohol. Karena nanti mabuk. Dan itu berdosa. Tuhan akan marah. Tuhan tidak akan memberkatimu. Berkatimu. Sesudah tidak ada ayatnya di Alkitab. Tetapi itu tambahan. Jangan nonton bioskop. Saya tahu ada gereja yang bilang begitu. Sesudah ada anak pemuda yang datang pada saya. Kok boleh tidak sih orang Kristen nonton film di bioskop ini sebelum zaman DVD. Apalagi streaming. Seperti Netflix itu ada. Karena saya diberitahu oleh pendeta saya. Tidak boleh nonton bioskop. Apalagi rame-rame. Kenapa tidak boleh saya tanya? Ya karena nanti tempatnya gelap. Ya emang kalau terang tidak kelihatan. Karena kalau rame-rame nanti nonton filmnya itu ya. Kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maksudnya bagaimana? Ya bisa berantem pulang dari bioskop. Atau terpengaruh oleh full views dunia yang ada di dalam film. Setelah itu yang diajarkan oleh gereja. Jadi jangan ini dan jangan itu. Karena kalau engkau melakukan itu. Tuhan tidak akan memberkatimu. Tapi tidak akan datang kutukan. Kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang kudus. Yang menyenangkan Allah. Maka engkau harus melakukan semua aturan tersebut. Setelah Alkitab tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Alkitab hanya menyatakan tanda orang itu hidup kudus di hadapan Allah. Adalah sembilan rasa buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kestiaan, penguasaan diri. Setelah itu indikator yang Alkitab biah. Bahwa Anda sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran. Bukan hal-hal yang tadi itu. Maka kalau kita lihat di dalam slide berikutnya. Dalam ayat berikutnya, ayat 20-23. Paulus bilang begini. If with Christ you died. Jadi kita ini sudah tersalibkan bersama dengan Kristus. Kenapa sekarang kita masih hidup untuk dunia. Untuk aturan-aturan dunia. Jangan sentuh, jangan kecap, jangan pegang dan seterusnya. Dan sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang tanya. Sesudah, boleh enggak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kepada nenek moyang itu kalau sembayangan. Boleh enggak setelah itu saya makan. Saya biasa jawab begini. Kalau enak enggak boleh, kasih saya. Kalau enggak enak makan saja terserah lu. Kita itu merasa bahwa apa yang kita makan dan tidak makan akan mempengaruhi kasih Tuhan terhadap kita. Jadi kita pikir kalau kita itu taat, kita nambah kasih Tuhan 50 meter. Kalau kita persembahan lebih banyak, tambah 50 meter. Kalau kita jadi majelis, tambah 250 meter. Jadi kasih Tuhan itu kita bisa cicil. Untuk dapatkan. Tuhan kita bisa manipulasi. Tuhan bisa kita sogok dengan perbuatan agama kita. Dengan persembahan kita. Dengan pelayanan kita. Setelah yang terjadi sebetulnya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Seluruh kasih Allah. Yang misalnya seribu meter itu mentok. Sudah dinyatakan sepenuhnya. Kepada Anda dan saya yang tidak layak. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kita tidak kemudian melakukan tambahan perbuatan. Untuk menambah kasih Allah. Tapi kasih Allah itu sudah diberikan semuanya kepada Anda. Ada satu lagi yang mengatakan. There is no more that heaven can give. Tidak ada lagi yang surga bisa berikan. Karena semuanya sudah diberikan kepada Anda. Tapi pemahaman Anda dan saya yang masih cetek. Yang masih dangkal. Itu sebabnya harus ditambah. Jadi waktu Anda pelayanan. Itu bukan kasih Allah yang nambah. Tapi pemahaman Anda terhadap kasih Allah. Itu yang nambah sedikit demi sedikit. Karena Paulus bilang betapa panjang, lebar, dalam dan tinggi kasih Allah. Semakin Anda terlibat aktif dalam pelayanan. Semakin Anda mau berkorban bagi Allah. Pemahaman Anda akan kasih Allah semakin bertambah. Tapi kasihnya tidak bertambah. Dan tidak berkurang. Karena semuanya sudah diberikan di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen di kolom. Itu sebabnya mereka termakan dengan kebohongan legalisme ini. Dan Paulus mengatakan di sana. Kalau Anda perhatikan kalimat terakhir itu ya. They are of no value. Tidak ada gunanya untuk membuat Anda semakin suci dan semakin tidak berdosa. Tidak ada gunanya. Malah itu yang terjadi adalah itu memberi makan kedagingan Anda. Seakan-akan Anda merasa, nih jelek-jelek begini saya lebih baik daripada dia. Karena saya lebih sering di gereja. Saya lebih banyak persembahan. Saya lebih taat kepada Allah. Saya lebih A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga kita menjadi judgemental. Saudara-saudara ada satu kalimat yang saya mungkin pernah sharingkan disini berapa tahun yang lalu. Tapi saya ingin ingatkan saudara lagi. Kalimat yang menurut saya sangat baik. Ditulis bukan oleh seorang yang tidak ngerti apa-apa. Tadi adalah seorang Christian historian. Jerusalem Pelican mengatakan begini. Tradisi. Tradisi itu adalah iman yang hidup dari orang yang mati. Tradisionalisme adalah kebalikannya iman yang mati dari orang yang masih hidup. Kita harus mempertahankan tradisi yang baik. Tanpa jatuh ke dalam tradisionalisme. Saya beri contoh supaya Anda mudah memahami ini. Ada banyak tradisi gereja yang kita harus pertahankan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan menambah berkat Tuhan. Supaya Tuhan lebih sayang, lebih memberkati gereja kita. Misalnya. Kenapa kita ada votum dan benediction di akhir ibadah. Kenapa ada call to worship itu. Karena. Kita diingatkan setiap minggu. Kalau Anda bisa datang di ruangan ini beribadah hari ini. Itu bukan karena Anda yang punya niat baik. Bukan karena Anda rohani. Tapi Tuhan yang menarik Anda. Tuhan yang mengundang Anda untuk datang beribadah kepadanya. Pertama kali Anda datang menang Kristus. Bahkan setiap minggu Anda datang ke gereja. It's not because of you. Itu sebab ada panggilan beribadah. Siapa yang panggil? Tuhan yang panggil. Kenapa ada benediction? Karena Tuhan yang mengutus Anda balik ke dunia. Untuk menjadi representasinya. Di tempat kerja. Di kampus. Dimanapun Anda ada hari Senin. Sampai hari Jumat. Nah setelah ini tradisi yang kita harus pertahankan. Kenapa? Karena ini iman yang hidup dari orang yang sudah mati. Bapak-bapak gereja itu yang memikirkan yang kita pertahankan. Tetapi. Tradisionalisme itu contohnya apa? Ada yang bilang gini. Ke gereja harus pakai. Eh gak boleh pakai jeans. Ayatnya dimana? Kolose pasal yang ketujuh. Gak ada pasal ketujuh. Kenapa gak boleh pakai jeans? Enggak sopan dong sama Tuhan. Coba kamu ketemu Albanisi. Prime Minister gitu ya. Masa pakai jeans? Apalagi pakai jeans yang bolong di lututnya gitu ya. Yang ada sedikit hawa gitu. Kalau summer kan lebih enak. Gak boleh dong. Seperti itu. Keasti kalau ketemu Prime Minister itu pakai. Three piece suit gitu. Ada dasinya gitu ya. Perangkep-perangkep sampai tujuh kali ya. Supaya resmi sekali. Masa ketemu Tuhan. Pencipta alam semesta ini. Pakai jeans? Nah setelah-setelah. Kita pikir. Oh iya ya benar juga. Kalau gitu kita harus. Seperti itu. Supaya Tuhan itu tidak marah dengan saya. Anda harus tahu. Gak ada ayatnya di Alkitab. Kita harus gak boleh pakai jeans. Coba anda bayangkan gini. Teologi yang keliru seperti itu ya. Hanya tradisionalisme. Kalau anda seorang anak. Anda mau ketemu sama papa anda di rumah. Lalu bilang gini. Pak nanti kita ngobrol yuk. Jam delapan kita udah lama gak ngobrol. Oke jam delapan ya. Selama makan malam. Terus papanya ngetuk kamar. Yuk mau ngobrol sekarang. Anak bilang. Tunggu pak. Sebentar ya. Kasih saya lima menit. Oke. See you dining room gitu kan. Ini ngomong soal ayah karena hari ayah. Soalnya ya. Lalu anaknya tiba-tiba keluar kamar. Sudah-sudah pakai jas. Pakai dasi. Pakai sepatu yang baru disemir sama dia. Lalu papanya bingung. Eh lu ngapain? Papa pakai celah pendek. Sangat jepit dan baju piyama gitu ya. Lu iya kan mau ketemu papa. Kan aku anak. Harus sopan dan hormat sama papa. Papanya bingung. Ini besok harus cari psikiater kali ya. Kenapa? Karena justru kalau anda itu dekat. Relasinya otentik. Rasa hormatmu tidak ditunjukkan dengan. Ya itu mesti pakai jas ketemuan. Kan aneh jadinya kan. Nah sejadilah. Tim Keller pernah bilang. Hanya seorang anak yang bisa membangunkan papanya jam 3 pagi. Minta segelas air. Pakai baju piyama tanpa harus pakai jas. Coba tetangga anda ngetuk jam 3 pagi gitu ya. Anda akan marah-marah semua keakuannya keluar manusia lama gitu kan. Tapi kalau anak anda yang datang. Pa haus pa minta air gitu ya. Anda akan adunak yaudah dah ambil gitu kan. Kenapa sustra? Karena itu relasi bapak dengan anak yang sehat. Jadi itu hanya tradisionalisme. Ini yang tidak ada di Alkitab tapi dipaksakan sehingga kita punya konsep yang salah. Ada banyak yang lain sustra. Karena nanti waktunya jadi lama kalau saya kasih banyak contoh gitu ya. Tapi Charles Spurgeon itu bilang gini. Setiap kita itu lahir sebagai seorang legalis. Anda dan saya tidak perlu diajarin. Kita itu sudah dididik dari sejak lahir. Kalau melakukan sesuatu yang baik baru dapat hadiah. Perlu usaha baru ada reward. Mulai dari TK dikasih stiker. Kalau hasil ulangannya bagus. Nah itu mempengaruhi seluruh cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Saya harus berbuat baik. Saya harus melakukan tindakan agama. Supaya saya dapat surga. Itu sebabnya kita alergi terhadap anugerah. Karena anugerah itu terlalu murah. Terlalu gampang. Masa cuma percaya Tuhan terus dihapuskan dosa saya. Jadi sustra itu the meaning of legalism. Yang kedua ini lebih pendek. Poin kedua dan ketiga. The danger of legalism. Bahaya. Kenapa ini bahaya sustra? Karena ini bukan hanya membuat orang berpikir bahwa ini ada di Alkitab. Tapi ini membuat orang Kristen sendiri. Yang sebenarnya tahu bahwa ini salah. Tapi kita seringkali tanpa sadar. Balik masuk ke pola legalism. Di dalam interaksi kita dengan Tuhan. Anda coba pikir ya. Paulus menulis ini kepada orang Kristen loh. Di kolose. Dia bukan menulis kepada orang yang bukan Kristen. Dia mengingatkan orang yang Kristen. Di kolose. Di Roma. Di Galatia. Mesejenya sama. Jangan termakan lagi terhadap legalisme. Anda bisa baca di Roma 2.3 ayat 20. Tidak ada pekerjaan yang bisa membuat engkau itu dibenarkan oleh Allah. Di Galatia 3 ayat 10. Mereka yang rely on works of the law. Itu ada di bawah kutuk. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen. Itu seringkali tanpa sadar. Balik kepada pola berpikir. Dan pola interaksi legalis. Nah sebetulnya di dalam bahasa yang agak ngejelimet gitu ya. Tapi akan saya jelaskan kan ini penting. Karena waktu saya mempelajari kalimat yang sebenarnya lagi akan muncul ini. Saya ditolong untuk memahami kaitan sanctification dengan justification yang lebih jelas. Nah ini dari Tim Keller. Dia bilang begini. Slide berikutnya. We tend to base our justification on our sanctification. Instead of our sanctification on our sanctification. Nah kita bermumet deh ya. Aduh ngejelimet banget kutubah hari ini ya. Ngapain gue hari ini datang gitu. Membingungkan. Sesudah saya harap kutubah minggu lalu dan minggu ini itu nyambung. Dan saya berdoa agar Anda punya konsep dasar yang jelas tentang pembenaran dan pengundusan. Justification dan sanctification. Nah untuk menjelaskan maksud si Om Keller almarhum ini. Saya akan balik ke materi minggu lalu sebentar. Definisi. Next slide. Justification, pembenaran itu artinya kita dideklarasikan sudah benar. Righteous. Sementara sanctification, pengundusan. Itu adalah sebuah proses kita semakin lama menjadi semakin benar di hadapan Allah. Jadi pembenaran itu adalah Anda dan saya memiliki kebenaran Yesus Kristus. Para teolog menyebutnya alien righteousness. Kenapa? Karena kebenarannya bukan dalam diri saya. Tapi kebenaran Kristus. Dia taat 100% kepada Allah tanpa dosa selama hidupnya. Tapi mati sebagai seorang yang bersalah. Kenapa sustra? Karena dia menanggung dosa Anda dan saya. Di dalam salib itulah kita memahami bahwa kebenaran Kristus itu diberikan kepada Anda. Dosa kita, kita berikan kepadanya. Itu sebabnya dia mati di salib. Nah sekarang, waktu kita menerima kebenaran Kristus, Allah melihat Anda dan saya sebagai orang yang benar. Bukan karena kita sendiri benar. Tapi karena Kristus yang hidup di dalam diri kita sekarang melalui rohnya. Anda paham itu? Itu adalah pembenaran. Justification. Terjadinya sekali datangnya di luar diri kita. Tidak ada jasa kita 1% pun 0,005% pun. Tidak ada sustra. Itu pembenaran. Tetapi pengudusan itu beda. Ini minggu lalu kan. Pengudusan itu adalah Allah memulai kasih karunianya itu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk kemudian mentaati firman Allah. Tadi New City Catechism itu bicara soal sanctification. Kita mentaati firman Allah, kita berusaha sesuai dengan kuat-kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu yang Paulus katakan. Nah sekarang, waktu Tim Keller itu bilang, Boleh balik sebentar ke slide yang sebelumnya. Kita itu punya kecenderungan untuk mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Maksudnya gini sustra. Maksudnya gini, saya berikan contoh supaya mudah dipahami. Anda sudah tidak saat terdun seminggu misalnya. Wah sibuk ya, saya itu tidak sempat baca Alkitab. Tidak sempat berdoa. Pokoknya lupa aja lewat seminggu. Terus hari Senin tiba. Bos Anda bilang gini, Saya tidak akan memberikan proyek yang kamu inginkan itu kepadamu. Saya akan berikan kepada kolegamu. Anda kaget. Lupa, saya itu sudah berusaha keras untuk mendapatkan proyek baru ini Pak. Supaya saya dapat promosi yang saya sudah dambah-dambahkan. Iya, tapi saya akan berikan kepada kolegamu. Wah Anda sangat kecewa dan marah-marah. Lalu Anda berpikir begini, Aduh pasti karena saya tidak saat terdun seminggu. Pasti karena saya tidak berdoa selama seminggu. Itu sebab Tuhan itu mengutuk saya. Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan jangan-jangan membuang saya. Nah sustra, Anda perhatikan itu. Pada waktu kita berpikir seperti itu, Dan kita sering kali berpikir seperti itu, Sebagai orang Kristen. Kita mendasarkan pembenaran kita, Di atas pengudusan kita. Kita berpikir, Saya kurang kudus. Saya kurang serius mengikut Tuhan. Itu sebab, Sekarang saya tidak yakin apakah saya ini diselamatkan. Saya tidak yakin apakah Allah itu mengasihi saya. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Anda langsung baca Alkitab dua kali lebih lama. Anda habiskan kitab kejadian dalam satu kali baca. Biarin. Saya tidak mengerti, saya bosan. Saya baca terus supaya Tuhan itu balik sayang dengan saya. Itu yang terjadi sustra. Anda lebih giat pelayanan. Anda persembahan lebih banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi saya minimal sama dengan kadar kasihnya di masa lalu. Itu yang terjadi bukan? Pada waktu itu yang terjadi, Kita mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Kita berpikir bahwa Allah menerima kita berdasarkan keserupaan kita dengan Kristus. Bukan karena kita ada di dalam Kristus. Saya ulang lagi ya. Kita berpikir bahwa kasih Allah itu berbanding lurus dengan keserupaan kita dengan Kristus. Padahal Allah mengasihi kita karena kita ada di dalam Kristus. Jadi tidak peduli Anda itu sudah jadi orang Kristen 5 menit atau sudah 15 tahun lebih dewasa, lebih seperti Kristus. Anda tetap dikasih Allah sama kadarnya. Bukan berarti karena Anda sudah 50 tahun ikut Tuhan, lebih serupa Kristus, Allah lebih mengasihi Anda. Sekarang daripada Anda 5 menit pertama mengasihi Kristus. Kenapa? Karena kasih Allah itu tidak berubah sepenuhnya selamanya tetap maksimal kepada Anda. Karena itu yang dia nyatakan waktu Anda masih menjadi musuhnya di atas kayu salib. Nah jadi bahaya dari legalisme adalah kita mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Kita jadi tidak yakin akan keselamatan kita karena kita berbuat dosa. Karena kita merasa tidak serius menjadi serupa Kristus. Dengan demikian saudara-saudara si iblis akan tertawa karena dia berhasil menggoncang iman saudara. Yang berikutnya saudara ya. The root of legalism. Nah ini agak lebih dalam sedikit ya sedikit. Oke yang tidur tolong bangun ya. Supaya tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang melihat di sebelahnya mulai ngantuk-ngantuk. Coba disenggol sedikit ya. Sekarang kita lihat akar dari legalisme. Setelah minggu lalu kita bicara soal antinomianisme sebenarnya ya. Jadi waktu saya bicara mengenai let go and let God. Itu bicara soal Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda cuma perlu berserah nanti Tuhan yang bekerja. Nah hari ini adalah kebalikan dari itu. Legalisme. Yaitu adalah Anda harus bekerja sebaik mungkin baru nanti Allah yang bekerja sisanya. Nah kelihatannya antinomianisme dan legalisme ini lawan kata. Padahal saudara-saudara akarnya itu sama. Akarnya itu sama. Nah saya dapat insight ini dari seorang teolog Scottish yang masih hidup. Biasanya Scottish teologian. Itu sudah meninggal. Karya-karyanya luar biasa. Nah orang ini luar biasa dipakai Tuhan dan masih hidup di Amerika. Namanya Sinclair Ferguson. Dan dia menulis begini. Ini kalimat yang menurut saya. Dia bilang begini. Dia bilang bahwa legalisme dan antinomianisme tidak berbeda. Mereka seperti saudara kandung yang kembar. Yang tidak kembar siam. Dari kandungan yang sama. Lalu dia menjelaskan. Dan dasarnya dari mana dia bisa membuat statement seperti itu. Dasarnya dari kejadian pasal yang ketiga. Waktu setan si ular itu memperdaya hawa. Apa yang dia bilang? Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan dari semua buah dari pohon di taman ini. Ingat dia menanamkan benih keraguan di dalam hawa. Mereka mulai mempertanyakan hawa dan adam ini kebaikan Allah. Tetapi hawa kemudian mengatakan no. Enggak kok. Allah bilang semua yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Kecuali satu. Tetapi karena si jahat itu memutarbalikan firman Allah itu. Sekarang hawa itu fokusnya hanya kepada yang Tuhan larang. Bukan yang Tuhan kasih. Jadi bayangkan ya. Kalau ada 500 jenis pohon dan buah. Mulai dari buah mangga, buah jeruk, buah kiwi dan segala macam buah. Strawberry dan enggak ada yang asem. Karena belum ada dosa. Anda beli strawberry di supermarket ya. Asem banget. 4 dolar 50. Marah-marah kan. Di taman Eden semua strawberriesnya manis. Belum ada dosa. Itu diberikan Tuhan beratus-ratus jenis buah. Tapi sekarang mereka hanya berfokus kepada satu yang enggak boleh. Iya kan. Lalu mereka mulai mempertanyakan. Tuhan ini betul-betul enggak yang mengasihi saya? Kalau dia mengasihi saya. Masa saya harus taat dulu baru boleh makan buah yang terlarang itu? Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Karena kalau dia mengasihi saya. Mestinya semua buah boleh dong. Tanpa ada larangan. Padahal itu adalah bagian dari hukum moral Allah. Untuk menunjukkan bahwa mereka hidup bergantung kepada pencipta. Mereka taat kepada pencipta. Itu tujuan Allah. There is nothing magic about the fruit. Tapi Tuhan ingin agar manusia itu tahu siapa diri mereka di hadapan Allah. Ciptaan pencipta. Tapi sekarang Ahawa berfokus hanya kepada yang dilarang Tuhan. Nah sekarang gini saudara. Kalau dia itu antinomian. Dia akan bilang gini. Ah Tuhan enggak sayang kepada saya. Ngapain saya harus mentaati perintahnya. Kalau dia tahu enggak sayang dengan saya. Atau dia bisa menjadi legalis. Oke lah saya harus taat kepada Allah. Nah ya siapa tahu dia akan kasih saya makan buah tersebut. Supaya saya nanti bisa menjadi seperti Allah. Matanya terbuka dan seterusnya. Jadi Ferguson mengatakan bahwa. Anda jadi seorang legalis atau antinomian. Dasarnya sama. Yaitu apa? Meragukan kasih Allah kepada Anda. Itu dasarnya. Dasar legalis. Nah sekarang saya coba modernkan. Karena ini hari ayah. Saya pakai contoh ayah lagi. Ada seorang ayah yang bilang gini kepada anaknya. Umur 10 tahun. Nak. Papa tahu kamu kepingin Playstation 5. Untuk ulang tahunmu. Benar ya? Lima yang terakhir ya. Tapi gini nak. Kamu kan mau VCI. Mau ujian akhir. Jadi fokuslah ke sana dulu. Jangan Playstation. Lupa tapi saya ini kepingin banget pak. Teman-teman saya semua udah punya. Sebabanya bilang gini. Nah kan semua yang kamu butuhkan papa sudah sediakan. In fact semua milik papa adalah milikmu. Cuma satu hal yang papa gak bisa berikan sekarang. Playstation 5. Karena ini demi kebaikanmu. Supaya kamu nilainya bagus. Fokus ke studi. Dan nanti bisa pilih universitas yang bagus. Tapi si ular datang kepada anak itu. Bukankah papamu bilang. Kamu gak boleh dapat segala sesuatu yang kamu miliki. Enggak kok cuma Playstation 5 gitu kan anaknya bilang. Tapi anaknya mulai meragukan kasih papanya. Iya ya. Papa ini gak sayang. Papa anak lain. Temanku itu. Semua dapat Playstation. Nintendo. Dan semua jenis game yang lain. Aku satu aja gak boleh. Gak dapat. Nah ada dua kemungkinan saudara-saudara. Dia jadi orang yang legalis. Papa maunya kasih PS5. Kalau aku dapat nilai bagus. Jadi sekarang. Aku akan jadi orang yang legalis. Aku akan kerja. Studi. Mati-matian. Dapat VCE. Perfect score. Supaya nanti aku dibelikan PS5. 6. 7. 8. Dan seterusnya di upgrade tiap tahun. Itu legalis karena akhirnya. Apakah dia sayang papanya. Waktu dia studi. Baik-baik. Enggak. Dia gak sayang sama papanya. Dia hanya kepengen Playstation 5. Terus sebabnya dia sekarang taat kepada papanya. Jadi papanya lihat. Nak kamu ngapain? Belajar. Oh iya pak belajar. Oh bagus ya. Anak papa yang luar biasa. Padahal dia gak tau. Bukan karena sayang papanya. Tapi kepengen PS5. Itu orang legalis. Atau dia bisa jadi orang yang antinomian. Dia bilang gini. Papa gak sayang sebenarnya sama saya. Ngapain saya harus belajar baik-baik. Dan dapat nilai bagus. Saya drop out aja dari high school. Terus saya kerja sendiri. Supaya nanti dari hasil duit itu. Saya bisa beli Playstation 5. Saya gak butuh papa kok. Ada banyak temen saya yang drop out. Bisa kerja sendiri. Lalu dia bisa dapat PS5. Dan melakukan apa yang dia inginkan. Nah seterusnya jadi orang yang antinomian. Jadi hopefully sekarang lebih jelas ya. Apa yang dikatakan oleh Sinclair tadi. Legalis dan antinomian itu akarnya sama. Dan itu yang ditanamkan oleh si jahat. Meragukan kasih Allah akan Anda. Itu sebabnya Anda kemudian menjadi orang yang legalistik. Orang yang legalis. Mentati firman Allah. Bukan karena cinta Tuhan. Tetapi karena ingin berkat Tuhan. Dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau Anda sudah tahu artinya. Bahayanya. Dan akarnya. Lalu yang terakhir tentunya. Apa solusinya sustra? Apa solusinya? Solusinya adalah Injil. Kristus Yesus. Tahunya dari mana. Slide berikutnya. Kalau Anda membaca tadi ayat yang ke-16. Itu dimulai dengan kata. Derfo. Karena itu. Ya setiap kali Anda baca Alkitab. Lalu ada kata. Derfo. Karena itu. Anda harus tanya. Karena apa? Jawabannya ada di ayat-ayat dan paragraf sebelumnya. Yang kita tidak baca memang tadi. Jadi. Waktu tadi kita baca. Jangan ikuti semua peraturan manusia itu. Itu hanyalah implikasinya. Itu hanyalah imperatifnya. Itu hanyalah buahnya. Nah dasarnya apa? Alasannya apa? Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi bagaimana mengalahkan legalistic spirit dalam hati kita ini? Jawabannya adalah Injil. Dan Paulus seperti biasa. Selalu mengkaitkan semua hal dalam hidup ini. Balik kepada Injil. Kalau Anda jatuh ke dalam legalisme. Itu karena Anda tidak memahami Injil. Nah mari kita perhatikan sustra apa yang dia tulis. Dia mengatakan. See to it. That no one else takes you captive. Jangan sampai kamu itu dibutahkan oleh berbagai macam filsafat. Dan kebohongan-kebohongan yang palsu. Yang dibuat oleh tradisi manusia. Lalu dia masuk ke Injil di ayat yang ke-13 dan seterusnya. And you who were dead in your trespasses. Anda dulu mati. Tapi sekarang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bagaimana itu terjadi? Allah mengampuni dosamu. Canceling the record of death that stood against us with its legal demands. This he set aside. Nailing it to the cross. Jadi Allah bisa mengampuni Anda. Membangkitkan Anda dari kematian dosa. Itu karena dosamu dipakukan ke salib Kristus Yesus. Ini kan bicara soal apa? Gospel. Bicara soal kematian Kristus. Dan kebangkitannya. Setelah itu sebabnya Injil ini menjadi sesuatu yang kita harus terus khotbahkan setiap minggu. Bahkan setiap hari Anda harus melakukannya pada diri Anda sendiri. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan hanya membantu orang yang membantu dirinya sendiri. Anda itu terjebak ke dalam berbagai macam ajaran filsafat manusia yang ada di dalam agama-agama buatan manusia. Setelah perhatikan ya. Semua agama itu mengajarkan God helps those who help themselves. Betul enggak? Coba Anda pikirkan. Buddha mengajarkan delapan langkah. Ya kan? Menuju nirwana. Dengan apa? Dengan mengosongkan keinginan hatimu. Itu semu kata Buddha. Hindu punya karma. Apa yang kau tabur. Nanti kamu akan menuai hasilnya sendiri. Islam punya lima pilar untuk Anda itu mencapai surga. Yudaisme punya bukan lima, bukan delapan. 613 sustera. Perintah dan larangan di dalam buku mereka yang bernama Mishnah. Mormon di dalam bukunya itu bilang begini. Kasihilah alamu dengan kekuatanmu, pikiranmu dan kekuatanmu. Setelah itu engkau akan mengalami kasih karunianya yang cukup bagi kamu. Anda perhatikan itu. Lain banget dengan alkitab orang Kristen. Mormon bilang, kasihi Tuhan alamu dengan serius. Baru nanti kasih karunia ala itu akan turun menaungimu dengan cukup. Jadi usaha dulu, baru nanti Tuhan tolong. God helps those who help themselves. Kekristenan sama sekali berbeda. Kenapa? Karena Paulus bilang tadi kan. Engkau mati. Anda bukan sakit. Karena orang sakit masih bisa berusaha kan. Tapi Anda mati. Orang mati ya mati. Sebenarnya enggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali Tuhan yang membangkitkan Anda. Itu sebab kebutuhan kita terbesar. Bukan siraman rohani. Bukan sentuhan rohani. Kebutuhan kita yang terbesar adalah kebangkitan rohani. Dan karena kita mati, Anda tidak bisa berkontribusi kepada kebangkitan Anda sendiri. Kecuali Allah membangkitkan Anda. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi yang lebih benar adalah kalimat ini. Bukan God helps those who help themselves. Tapi God helps those who cannot help themselves. Allah menolong mereka yang tidak mampu menolong diri sendiri. Itu sebabnya Yesus bilang bahwa bukan orang yang baik yang membutuhkan. Orang yang sehat yang membutuhkan dokter. Tapi orang yang sakit yang butuh dokter. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang bermoral? No. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang terhilang. Jadi sesudah. Terimalah Injil Kasih Karunia ini. Banyak orang itu tidak bisa menerima Injil. Karena mereka pikir terlalu aneh, terlalu gampang. Ada seorang perempuan, seorang ibu yang bilang begini. Maksud Bapak kalau saya tidak salah tangkap. Adalah kalau saya sudah usia tua ini ya. Sudah 50 tahun berjuang untuk hidup dengan moralitas yang baik. Memberi sedekah, tidak nipu pajak. Tapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya orang berdosa dan butuh Kristus. Terus saya akan terhilang dalam kekekalan. Sementara Bapak bilang kalau ada pembunuh serial killer itu. Yang membunuh belasan orang. Lalu di akhir hidupnya dia mengaku bahwa dia berdosa dan menerima Yesus. Dia diselamatkan. Sementara saya yang baik ini terhilang. Lalu Bapaknya bilang, benar. Itu yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Kalau begitu saya tidak mau terima Injil. Sudah tahu kenapa? Karena ada kesombongan. Kesombongan hati yang mengatakan saya harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia Allah itu. Padahal itu namanya grace. Saya ingin tanya kepada Anda hari ini. Apakah Anda masih memiliki legalistic spirit dalam hati Anda? Khususnya kalau Anda sedang jatuh di dalam dosa. Anda sedang jauh dari Tuhan. Anda merasa mungkin Tuhan tidak sayang saya lagi. Mungkin keselamatan saya hilang. Saya tidak yakin lagi saya orang Kristen meskipun dulu pernah mengaku dosa dan bertobat. Setelah-setelah kemudian Anda berusaha untuk berbuat baik. Melakukan A, B, C, dan D. Untuk kembali mendapatkan perkenaan Tuhan. Itu karena Anda sudah termakan oleh si jahat. Hari ini kembalilah kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran Kristus itu menjadi satu-satunya modal Anda untuk berdiri tegak. Tegak tanpa diombang-ambingkan oleh ajaran dunia dan si jahat. Bahwa sekali saya diselamatkan. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Itulah justru yang membuat saya sekarang mau cinta Tuhan. Mau taat firmanya. Bukan untuk mendapat perkenaan Allah. Tapi karena saya mengasihi dia. Saya mau taat bukan karena takut dihukum. Saya mau taat karena ada sukacita yang meluap keluar dan terwujud melalui ketaatan saya. Mau saudara Anda berespon seperti itu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.